Ya pemirsa saya baru saja mendapatkan kabar dari rekan saya Yohana Margareta yang sekarang berada di salah satu hotel di Jakarta Ada satu informasi atau kegiatan menarik yaitu mengenai perjalanan Marco Polo Napaktilas Nah lebih lengkap lagi mengenai apa sebenarnya peristiwa ini kita akan langsung bergabung bersama Yohana Margareta Yohana silahkan, seperti apa sebetulnya Marco Polo Napaktilas ini? Ya Prabu tentu saja nama Marco Polo tidak asing bagi kita semua Dimana Marco Polo sendiri terkenal sebagai seorang pedagang dan juga petualang pada era tahun 1200 atau 1300an Yang dimana perjalanan Marco Polo ini banyak sekali hal-hal menarik dan juga aneh di wilayah-wilayah Asia dan juga khususnya Indonesia Marco Polo sendiri juga merupakan seorang pelopor bangsa barat dalam perdagangannya untuk hijrah ke wilayah-wilayah Asia khususnya Indonesia Dan di Indonesia pada kali ini terdapat sebuah tim atau kelompok pecinta alam yang suka sekali tantangan-tantangan Akan kembali melakukan Napaktilas perjalanan Marco Polo dari Asia dan start dari Indonesia nanti dan berakhir di London, Inggris Nah saat ini telah hadir bersama saya pagi ini ada Pak Heru Suprapto dari YP yaitu kelompok pecinta alam Indonesia Dan juga ada Direktur Pemberitaan Metro TV Surya Pratomo dimana memang Metro TV menjadi salah satu pendukung Dari kegiatan peliputan Napaktilas dari Marco Polo ekspedisi kali ini Dan disini juga ada Mas Bucek, Mas Henry dan ada Mas Andika disana yang nanti akan menjelaskan kepada kita sebenarnya bagaimana konsep perjalanan dari ekspedisi Marco Polo ini Mungkin kepada Pak Heru, Pak sebenarnya apa sih yang menginspirasi dari kegiatan ekspedisi Marco Polo ini Pak? Ini adalah sebuah langkah lanjut sebetulnya dari sebuah pelatihan bagi anggota YP yang sempat mengalami program lintas budaya di Inggris, UK untuk tiga minggu Kemudian sebagai langkah lanjutan untuk membuka cakrawala masalah nasionalisme dan sebagainya Kita kreasikanlah satu perjalanan ekspedisi Marco Polo Mengapa ini yang kita pilih? Karena kita coba membuktikan bahwa Marco Polo juga membawa merchandise atau rempah-rempah yang berasal dari Indonesia Bila nanti di dokumentasi yang akan kita temukan di Guangzhou atau di Venice Akan ada daftar muatan yang dibawa Marco Polo itu ada cengkeh dan palang Maka itu membuktikan bahwa Marco Polo juga melakukan trading dengan rempah-rempah yang berasal dari Indonesia Nah ini kita bawa generasi muda untuk melakukan itu Jadi siapa saja nanti yang akan terlibat di dalam perjalanan ekspedisi Marco Polo ini Pak? Kita tekankan pada generasi muda yang umurnya antara 23 sampai 25 25 ya? Oke, kemudian kepada Bung Tommy Ini kan Metro TV juga mensponsori peliputan ya Seperti apa nanti sebenarnya konsep peliputan dan apa yang sudah dipersiapkan oleh Metro TV sendiri dalam mengawal dari ekspedisi Marco Polo ini? Yang pertama adalah saya ingin melengkapi apa yang dijelaskan oleh Pak Heru Memang ketika Andika dan teman-teman datang ke Metro TV terus terang saya melihat ada sesuatu yang luar biasa Bangsa ini kan kehilangan rasa kebanggaan Padahal negeri ini sejak dahulu kala itu dikenal sebagai negeri yang kaya Ada sesuatu yang luar biasa Kalau Marco Polo yang tidak pernah tahu di mana Indonesia sampai mencari Indonesia Pasti ada sesuatu yang luar biasa Apalagi kalau menurut sejarah Marco Polo itu sampai dua kali datang ke Indonesia Nah karena itu ketika Andika dan teman-teman itu Saya katakan ini luar biasa Mari kita tunjukkan bahwa kita ini memang bangsa yang besar dari zaman yang dahulu Dan kita lihat bagaimana perjalanan sulitnya jalan ke Indonesia Sehingga kemudian kita bisa merasakan betapa Indonesia itu luar biasa Itu yang pertama Yang kedua adalah ketika kemudian akan dibuat sebuah ekspedisi Pikiran saya adalah mengapa sekarang tidak waktunya kita juga memperkenalkan Indonesia Dan bukan hanya negaranya Tetapi apa yang menjadi kekuatan Indonesia Karena itu kita pilih misalnya pendukung dari perjalanan ini Pastron, Toyota Mengapa? Kita khusus minta mobil yang memang diproduksi oleh putra-putra Indonesia Kita gunakan oli yang dipakai dan diproduksi oleh orang Indonesia Kalau ini bisa tercapai perjalanan dari Jakarta sampai Venice Nanti peranggal 17 Agustus kita start di sini dan finish tanggal 10 November Itu kalau kita bisa mencapai kesana dengan kendaraan yang kita gunakan Paling tidak kita bisa menunjukkan pada dunia Inilah produk dari putra-putra Indonesia Yang bisa menjangkau perjalanan dari Jakarta sampai Venice Luar biasa sekali Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!